Intro Welcome back to Pagunta Pak Gun Podcast Aku tau banget gak dilihat tepuk tangan nih udah lama gak ketemu Oh my god Kayaknya udah Berapa periode ya Kita gak sempet buat Yang namanya Pak Gun Podcast Karena jujur banget Kayak 2 bulan terakhir ini Pak Gun juga pun perasaan hati Gundagulana Karena kalian pasti tau lah banyak-banyak permasalahan Yang menghampiri Tapi Minggu lalu kemarin semuanya udah beres Semuanya udah Ada titik terang Dan Ya satu hal yang memang Aku pengen bisa sampein sama temen-temen adalah Terkadang kita tuh gak bisa Milih pekerjaan Atau rejeki yang Tuhan Mau titipin buat kita gitu Kita selalu ngerasa apa yang kita Dapet itu rejeki Tapi setelah Ada permasalahan kemarin Aku juga Punya pemikiran bahwa Gak semua yang Diberikan sama Tuhan itu Adalah rejeki buat kita Ada yang memang beneran bisa jadi rejeki Dan Kemungkinan juga Belum jadi rejeki Jadi It's happened to me Bahwa kemarin aku sempet Dapet Endorser Untuk postingan Instagram Feed dan juga Youtube As a professional Saya ambil pekerjaan itu Dengan harga yang disepakati Tapi ternyata Di balik itu semua Terjadi permasalahan besar Lewat perusahaan yang saya ambil itu Dan Alhamdulillahnya Kemarin sudah saya kembalikan Semua Uang yang mereka transferin ke saya Kenapa nominalnya Tidak sesuai dengan Apa yang mereka berikan Karena Ada Uang yang Mereka berikan ke saya Dan mereka ambil lagi Untuk keperluan Membuat aplikasi Tapi itu semua sudah berakhir Alhamdulillah Saya masih dikelilingi Orang-orang baik Dan Tuhan masih memberikan Kesempatan Buat saya Untuk bisa berbuat baik Nah Kalau berbicara berbuat baik Yang pastinya Kalau kita berbuat baik itu Udah Kayaknya sih udah gak perlu deh Dapet pujian dari netizen Gak perlu dapet pujian dari Orang lain gitu Karena Aku gak ngerti ya Aku melihat kayak Terkadang orang memberikan Pujian Memberikan pujian tuh Hanya di mulut aja Tapi Mungkin aja hatinya Mampus loh Sangsara Tangkep polisi loh Mampus loh B.A.P loh Tapi ketemu Kak Igun Lalalalalala Itu udah Saya udah capek deh Melihatnya gitu Jadi Apa yang saya lakuin Di muka bumi ini Insya Allah Bukan sama Bukan buat manusia lagi deh Kayaknya Udah Udah agak kurang percaya Sama manusia Tapi Percaya aja Dengan Benih baik Yang kita berikan setiap hari Karena Menurut aku nih Di era Sekarang ini Di saat kita Menaburkan benih baik Pastinya Kebaikan itu Akan tumbuh Dan bisa Melindungi Di kehidupan kita Sama hal yang seperti Di episode kali ini Jadi Di saat Saya lagi stres-stresnya Ini minggu lalu Gak sengaja Kita kan bangun tidur Biasanya kan Pasti megang handphone ya Dan aku melihat Satu postingan Postingan ini Agak kaget sih sebenernya Karena yang posting ini Sahabat Kayaknya belum sahabat ya Tapi kayaknya masih temen ya Temen yang satu ini Ketemunya di Bandung Dia itu suka bantuin Konten kreator Makanan Atau makan makanan yang enak Tapi tau-tau Dia bisa jadi relawan Gue agak kaget sih sebenernya Gue gak mau kenalin dulu ya Ini ala-ala prolog Kita ala-ala mata nacua Boleh ya Jadi Jadi Agak kaget Kenapa dia bisa kesana Terus udah gitu Pas dilihat dari postingannya Dia kesana juga Sama Satu Relawan lagi Yang gue bingung Sekarang ini Kayaknya Orang tuh pada pengen kerja Untuk dapet Uang yang besar Alias cuan Tapi mereka ini Mau jadi relawan So Di depan saya Sudah ada Hamzah dan juga Yudha Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Welcome back to Indonesia Alhamdulillah Jadi disini kita bisa Simpulkan bahwa Social media ini Ternyata Dampaknya tuh gak selalu negatif ya Oh iya Kak Jadi masih ada Benih kebaikan Yang kita bisa Ambil dari social media Karena Ya balik lagi Yudha Aku kenal Yudha Di saat aku lagi Pengen kenalan sama Influencer Bandung Ingat gak sih Waktu itu kita di Luberger Ya kan Kita gak pernah kenal sebelumnya Kita gak pernah kenal sebelumnya ya Aku main sulap kali ya Jadi kita gak pernah kenal sebelumnya Jadi kenal sama Yudha Ternyata Yudha tuh juga Content Creator gitu kan Dan gue tuh shock banget Yud Ngeliat elu Toto lu bisa nyangsang Di Afrika Ke Afrika Itu lu awalnya Random banget Iya random banget gitu Terus gitu Gue juga gak pernah Gak pernah ngeliat mukanya Hamzah kan gitu kan Walaupun kalau ngeliat mukanya Hamzah Bawannya pengen cium tangan aja gitu ya Kayaknya adem gitu ya Makanya kok lu bisa tattoo Bisa jadi relawan gitu kan Lu biasanya kan wajah-wajah tertindas ya Awalnya gimana bisa ikut Hamzah Sampai ke Afrika Tiba-tiba itu Hamzah ngechat Mau ikutnya ke Afrika Ngapain dia? Gira-gira bercanda Kayak ke dalam studio gitu ngajakinnya ya Ya siapa tau lu pengen ketemu sama keluarga gitu Ternyata Hamzah kamu gitu Ternyata langsung gak percaya Langsung dia ngelepon Ikut relawan ke disana gitu Teruganda Wah kayak ini kesempatan Kapan lagi bisa pergi ke sana Ikut relawan yaudah Sampe mau nangis dia Seri pas diajak pertama kali mau nangis? Iya mau nangis dia Belum punya paspor Belum sama sekali gak ada persiapan Lu gelap hidup lu ya Belum pernah ke luar negeri kan Jadi ini kemarin pertama kali ke luar negeri Terus udah gitu langsung ke Afrika Iya Ganas loh ya Orang mah pertama kali ke luar negeri Ke Singapura dulu Malaysia Gitu Malaysia lah gitu kan Ini langsung ke Afrika Jeng Tapi sebenernya Apa yang Yang dalam pemikiran lu Afrika tuh kayak gimana? Miskin Iya miskin Kayak Saya kayak Orang paling kaya sedunia Pas sampai sana itu Terus Sampai sana kayak ikutan miskin juga Terus Pas pertama liat Koko kayak gini Pengen nangis Liat Liat Kan Kan gue kasih video-videonya kan Jadi sebelumnya Hamzah kan udah sempet ceritain dan Karena kemarin kan kamu cerita bahwa Sebenernya kamu kan gak mau ngajak Yudha kan Ada satu content creator lagi Jadi sebelum Jadi karena di Afrika itu suasananya itu kan Ya kayak Mungkin berapa puluh kali lebih parah dari di Indonesia kita gitu Jadi Hamzah itu kalau membawakan Hamzah udah sering ke Afrika Atau pergi ke negara-negara konflik Atau yang miskin yang membutuhkan Jadi dia ini kasih disclaimer gitu Kasih gambaran gitu Nah orang yang sebelum Hamzah ini gugur Mundur Gugur mundur dia Entah memang dia ada schedule lain Atau memang setelah dijabarin beberapa poin Dia mungkin ngambil Sambil amannya aja kali gitu kan Akhirnya yaudah Yaudah kalau lu cancel Gua mau ngoper ke orang lain Gua masih bingung tuh siapa nih gitu Cuman gua udah kepikir Kalo Yudhakon tuh kan udah di handle sama Content creator Blogger apa Food blogger gitu kan Ya udah gua konteks Yudh mau ikut gak kemana? Ke Afrika ngapain? Ya barangkala lu mau main Mau ketemu keluarga gitu kan Lu masih bercandain tuh Mesti bercandain Wah serius gitu ya Gila kan langsung excited Excited masih gak percaya gitu kan Terus gua bilang Iya ini untuk project sosial yang gua bawa kesana Gua butuh Gua gak mau dari media nya foundation gua Tapi gua pengen ngangkat dari orang lain yang Yang istilahnya mereka juga punya audiens Supaya experience nya itu juga beda gitu ya Experience nya beda gitu kan Nah akhirnya kata Yudha Gimana caranya? Yaudah pokoknya lu sekarang kirim-kirimin berkas lu Mau gua bikinin password gitu kan Terus nanti gua gimana? Yaudah ntar lu dateng tinggal foto gitu Akhirnya dia pertama tuh ke kantor imigrasi Nulis segala macem gitu Ini gimana? Lu bisa nulis kan? Bisa Terus? Gua dari awal ngajak Yudha itu udah ketawa Terus sampe akhir pulang tuh gua ketawa Sampe sekarang gua denger Yudha ngomong tuh mau ketawa Jadi maksudnya dia walaupun ada faedahnya ya Bisa bikin video bagus Tapi menghibur hati yang luka ya Dari polosnya Ya emang kalo pertama misalkan ke Malaysia Atau ke Singapura, Thailand Ini langsung ke Afrika gitu kan Terus kayak Jadi lu mau berangkat gak? Mau-mau yaudah akhirnya kita bikinin paspor Kita siapin jadwalnya, schedule nya Gua paparin itinerinya kan Mau ngapain aja gitu Akhirnya dia udah oke Tolong izin sama konten kreatornya dia Beti ya sama Beti ya Sama Beti boleh gak izin? Akhirnya kata Beti yaudah gak apa Apa gue pake konten kreator yang lain Pake videographer yang lain Akhirnya ngasih Yudha kesempatan Kesana aku berangkat Jadi ya bisa dibilang First time gua sama orang luar dari foundation First time buat Yudha juga Berangkat ke luar negeri Dan langsung ke Afrika Langsung ke kondisinya yang bisa dibilang Bukan berapa puluh kali di belakang Indonesia lagi Mungkin berapa ratus tahun di belakang Indonesia Kondisinya tuh gitu Jadi kita nih di Indonesia udah Udah harusnya bersyukur banget nih Udah udah Ini udah Begitu Begitu nyampe bandara aja udah kayak Wah untung gua lahir di Indonesia Gua bilang ke Yudha Yudh gimana kalo lu ternyata Misalkan jadi orang Afrika disini gimana Yudha bilang Gatau Dia udah gak bisa ngungkapin gitu kan Gak bisa ngungkapin Gua bilang Jadi kalo misalkan lu terakhir disini Gimana perasaan lu gitu kan Dia bilang Aduh gak ngerti gua Yudh lu ada perasaan gak bisa pulang gak sih Yudh? Kedih dia Kayak maksudnya udah kesana gitu kan Lu tak kayak gini Anjir gua ke Afrika nih Gua gimana nih Tau tau lo disangka Disangka kuda lo ditombak Amat orang-orang Afrika Ya kan kita gak pernah tau Karena kan bentuknya masih gahar-gahar kan Jadi kan kuda juga kan rambutnya Iya kan di orang sana kan gahar-gahar Tinggi gede-tinggi gede gitu kan Terus ngeliat lu gitu katanya kayak orang aneh Aneh kenapa cowok rambutnya panjang Lurus Karena rata-rata dia botak ya Botak Sampai satu momen yang udah dikumpulin itu Itu gua kan selama perjalanan kesana gak pernah sama orang gondrong Iya Gondrong rambut lurus Ini pas Yudha kesana Itu pas foto bareng nih mau selfie Kenapa mau selfie Itu ternyata Emak-emak disana itu megangin rambutnya Yudha Sampai kayak Sampai megangin Wah sampe track historis mereka Uuuuh Megangin rambut tiap Uuuuh Ini rambut Ini rambut Bener Karena opsinya mereka itu rambut tuh cuman botak Kalo nggak di Di kelabang-kelabang kecil-kecil gitu Kalo di gondrongin kan gitu kan Yang jadi gede Melihat Yudha tuh Wuh Kayak ngelihat Kenai kuda kali Jadi ini untuk gemeser yang ada di rumah ya Jadi Hamzah ini Dia ini tergabung di Namanya Golden Future Foundation Indonesia Ya Golden Future Foundation Indonesia Jadi ini base-nya kalian di Bandung ya Di Bandung Jadi sebenernya kalo Golden Future Indonesia itu Udah berapa tahun foundation itu Kita bisa dibilang baru established tahun 2016 Oke 2016 berarti sekarang Tahun kurang lebih tahun ke-6 kali ya Tahun ke-6 Kita concern projectnya memang Dimana disitu ada orang yang tertindas Ada orang miskin Dalam negeri dan luar negeri Oke Jadi begitu ada laporan dari orang luar negeri atau dalam negeri Itu kita langsung kita asesmen dulu pertama Kalo yang daerah Indonesia kita punya relawan Hampir di semua titik di Indonesia kita punya relawan Jadi ada masuk ke kantor Kadang lewat WhatsApp atau ke admin gitu Atau ke CS gitu Langsung gue bilang Yaudah tolong tim lapangan suruh timnya yang ada disana Untuk asesmen gitu Kalo emang ternyata kondisi yang perlu kita bantu Kita dari kantor berangkat kesana Jadi kalo kayak kemarin nih ada planning ke Afrika Itu karena memang kamu dapat keperluan apa sih yang orang sana perluin gitu Jadi kamu kesana tuh udah tau mau ngapain gitu ya Kalo jelas kita udah bawa dananya sesuai buat yang mau lakuin disana Mau bikin apa gitu Karena Terus sekarang kenapa kita ngambil ini Afrikanya di Uganda Dulu pernah nyoba masuk ke Chad Ke Chad tahun 2018 Tapi karena disana konfliknya chaos banget Akhirnya kita Apa nama kotanya dulu? Di Chad Di mana? Di yang sebelum ke Uganda Oh Chad negara Chad Chad tuh dimana? Afrika juga Oh di Afrika juga Cuman karena kita udah masuk kesana Akhirnya kita gak bisa masuk Akhirnya kita cuma ngasih uangnya kesana Tolong bikin project ini nih amanah dari Netizen Indonesia Tolong dibikinin nih kita butuh laporannya gitu Ya Dari 2018 kita gak bisa masuk lagi Tapi gue gak nyerah Gue masih pengen Masih penasaran nih Afrika nih gitu Kenapa sih orang bule semua Kok bisa masuk gitu? Foundation-foundation lain bisa bantu Bisa masuk Maksudnya gue liat Ini Afrika kenapa begini banget? Apa kalo gue dateng kesana tuh bener kondisinya seperti itu gitu Akhirnya Gue lagi mikir waktu itu mau masuk Mungkin kalo kita tau Afrika tuh dari zaman dulu Dari klipnya Michael Jackson aja kan Michael Jackson Ya the world Ya the future Ya 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 Itu kan bener-bener kayak orang kurus-kurus Itu bener apa konten sih gitu ya Takutnya kan alay-alay gak saya yang bikinkan Tapi pas sampe kesana tuh lu bener-bener ngerasain Gue tuh printing gue ngebayangin mereka kesana tuh Kalo orang kita miskin mungkin masih bisa makan nasi Setidaknya nasi sama tempe sama sambal udah endol Ada momen yang gak gue share di Instagram Mungkin karena apa Gue masih mikir juga ini share apa enggak pantas apa enggak gitu Jadi pas gue ngasih kayak nasi di Nampan gitu kan Udah juga liat udah sampe kaget kan Begitu gue ngasih itu langsung ya ada Ada kali Dua puluh tangan langsung ngambil langsung Langsung abis itu si nasi gitu Langsung Ada yang udah diambil direbut Wah pokoknya Gila nih kayak gini kondisi Segitunya mereka berjuang untuk makan Pertama karena mereka makan tuh susah Abis itu menengah ke atas mereka makan nasi Menengah ke bawah mereka makan jagung kalo gak singkong Jadi begitu ada kita bikinnya nasi ala-ala nasi kebuli Itu tanpa mereka dapet daging tuh mereka udah bersyukur gitu Udah mewah banget tuh buat dia tuh Wah udah mewah banget Mewah banget Jadi begitu ada sonding nih Di sini mau ada makanan Mau bikin makanan kita tuh gak bisa bikin makanan cuma 100-200 porsi gak bisa Minimal tuh minimal Minimal tuh minimal Ada kita nyerahin ke warga sana Ibu-ibu sana kita potongin kambing atau sapi Ini tolong dimasak Nanti maghrib kita buk ber Oh makanya yang keliat kamu ada yang kadang beli Beli kambing, beli sapi atau beli ayam Kita gak bisa bikin nasi bok bagi-bagi terapu Gak bisa bawa ini apa orang warmo, warteg warmo Bisa Masih laku loh say Betak dagang langsung keluar ya Kayaknya di Afrika bikin warteg Kayaknya laku deh Jadi kondisi tuh emang wah chaos banget Jadi gak bisa kita bikin makanan cuma 100-200 bok gitu ya Minimal tuh 500 Karena dari warga ini misalkan ada misalkan Di desainnya ada 100 orang Itu gak mungkin terdengar di desa ini aja Desa lain tuh datang Dari 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo tuh datang Mereka udah dateng udah pengen makan Dapet, sonding itu tuh dapet Bakal ada proyek makanan disini nih gitu Bakal ada proyek sembako Bakal ada sumur Kalau ada sumur tuh mereka tuh wah Nah ini berbicara sumur ya Aku mau posting Kalian harus liat Jadi ini postingan yang pertama kali Aku ngeliat Dari apa yang mereka lakuin Itu masjid yang kita buat Ini sumur lagi di chat Jadi mereka udah sempet bangun masjid disana Dan Gue yang pas air ini keluar Gue nangis anjir Sumpah Gue ngedit aja nangis Gue ngedit aja nangis Gila ini ngeliat air Kita kadang mandi ya Lari-lari kayak gitu kok tuh Mereka tuh udah kayak Nungguin air keluar tuh udah Kayak nungguin Mas Batangan kali Ini mandi nih Mandi Kayaknya kalau di rumah mandi air kecil Woy air kecil nih Siapa yang mandi Kita-kita keboannya gitu ya Ini lo liat Ampe girang banget Lo makanya disini Kru-kru gue Ya Allah lo bersyukur pada mandi Makanya jangan pada bawa-bawa Ini gue langsung Ini gue langsung Di tempat tidur Nggak Tes aja netes Tanpa disadari nangis gitu ya Tanpa disadari Memang gitu Segininya orang ngeliat air Itu tuh namanya Desa Urungo Desa Urungo Yang kita bikin Masjid pertama Jadi pertama itu Pas kita datang kesana Itu masjid tuh Memang dari ranting Kita ngeliat Itu masjid gitu Kira ini cuma kayak tenda mainan Anak-anak gitu kan Itu masjid dari ranting-ranting gitu kan Akhirnya Dia bilang Ya emang disini Apa Masjidnya seperti itu gitu Sumber air dimana Ada jalan-kiru jalan Kitar 1 jam Ampe 2 jam Jalan pake jirigen Ngambil air kayak gitu kan Sehari mereka ngambil jalan Ngambil air tuh Hari 3 kali Tapi kalo kamu bikin Kayak cari air Maksudnya kan disana Dijual dong pompa air Mesin airnya disana Ada dong Mesinnya tapi bukan Mesinnya listrik Gak ada yang listrik Soalnya kita ke daerah Yang mana Orang itu gak mau datang Gitu Karena emang Emang visi-visi kita itu Menyentuh yang belum tersentuh Gitu Jadi kita ke Afrika nih Jadi udah dari Uganda Masih berapa jam lagi Dari bandara NTB Kita ke lokasi Ke Afrika Timur itu 6 jam Dari Afrika Timur Setelah kita nginep semalam Disitu besok ke jalan lagi Itu sekitar 3 jam Jadi kita ada posisi yang Ditunjungi dari lokasi kita nginep Itu 2 jam 3 jam Ada yang 4 jam Yang tadi pertama Lokasi Masih Keegun yang pertama itu Itu pertama 6 jam Nah akhirnya sekarang pindah Pindah itu ke jalan Ke arah ke ibu kota Jadi masih di pinggir jalan Nah ini Kita Visi-visi kita kan Menyentuh yang belum tersentuh Nah ini desa Urungo Ini tadinya Bener-bener kita datang tuh Kilihat mesin kayak gitu Akhir orang jalan Akhirnya gue bilang Coba gue pengen ikut Yaudah jalan sejam Wah jangan deh jalan sejam Akhirnya gue gak bisa Ngerjain yang lain Kalau jalan sejam Gue anterinnya pake motor Motor warga Datang ke sana Bener Gue nunggu lama Main HP Ngobrol sama temen Sinyal ada disana? Sinyal ada Kita beli Beli sinyalnya mereka Enggak Kalau kita udah kedai saat situ Udah gak ada sinyal Jadi kita nunggu kekertaan Keperadaban Baru ada sinyal Berarti besok kalau kesana Harus cari ini nih Harus bawa wifi dari Indonesia Bawa wifi itu kan Oke mungkin ada yang mau support kita Oke Jadi Berapa lama kemarin di Afrika? Kemarin Rata-rata kita kalau trip itu 2 minggu 2 minggu Lu berasa lama gak dak? Iya 2 hari aja gue pengen pulang lagi Lihat makanan gak enak Tapi emang gitu Pertama Mane lagi puasa Iya deh ya Iya kan Aku tuh ngeliat Karena kemarin kan Kayak sering video call Sama mereka berdua kan Kayak Buka puasa Itu yang paling udah enak Kayak semangka Eh udah paling bisa dimakan ya Orang Afrika tuh suka makannya Semangka Buah Iya semangka Karena kan sana panas Jadi semangkanya pada besar-besar manis-manis Jadi Semangka tuh Semangka, nanas itu mereka Udah pasti ada tuh Pineapple sama Watermelon juice itu pasti ada Pisang Iya kan? Pisang Pisang tuh mereka buat makan nasi juga Jadi buat nasi sama pisang Bingung gak tuh? Ntar ada kacang Ntar ada singkong Jadi pokoknya mereka yang penting Yang penting energi lah Masuk gitu kan Mau nutrisinya Mau protein Apa yang penting energi dulu Karena mereka tuh butuh jalan Buat ngambil air Butuh jalan Buat beli apa Dan kalian ngeliat makanan gitu Juga mau gak mau Ada faktor eneknya Jadi kayak makan gak bisa banyak Iya kita makan sedikit Jadi sering sampe lapor banget gitu Kadang mereka pun lupa Mereka tuh udah nganterin kita Kalo kita tuh Waktu gak puas Waktu gue ke sana ya Waktu sebelum sama Yuda Itu kita kan makan sehari 3 kali Kalo sama mereka makan pagi Makan lagi nanti malam jam 8 Karena mereka tuh udah ngisi tenaga buat seharian Nah mereka tuh hari-hari kerjanya apa? Kalo yang di desa Yang di kampung Mereka pasti farming Berladang Apapun lah Itu singkong Rata-rata mereka singkong Kalo gak jagung gitu Buat makan lagi kan Padi jarang Tapi kalo yang di kota Mereka serabutan Apapun lah Yang penting dilakuin Nanti mereka pulang ke kampung Itu udah bawa duit Yang di kampung Ibu-ibu sama anak-anak Yang kita sering liat Mereka jalan kaki ngambil air Anak-anak itu sekolah gak? Iya banyak sih gak sekolah Mayoritas gak sekolah Cuma ada yang sekolah Kayaknya kita harus ngajarin baca Belajarin bahasa Inggris Wah sekolah sana penting banget Atau belajar bahasa Indonesia Kita harus bawa buku Iya kan? Nah jadi Seru nih obrolan hari ini Semoga temen-temen Suka dengan konten ini Gak suka juga gak apa-apa sih Ya kan aku gak pernah memaksa ya Nah jadi disini ada Aku mau keluarin Jadi kalo kalian mau bantu Lewat Golden Future Kalian bisa transfer di bawah ini Dan kalo misalnya berbicara transfer Yang pastinya setiap foundation Kita gak pernah Memaksa orang untuk berapapun Karena berapapun tuh Besar nilainya gitu ya Jadi berapapun gitu Jadi yang silahkan buat temen-temen Mau donasi ini akan aku ulang-ulang terus ya Oke Jadi aku mau cerita sedikit nih Jadi kan aku kemarin kan Sempet ditantang sama Mas Deddy Untuk kurusin badan Ya Ditantang Mas Deddy Untuk kurusin badan tuh Aku dikasih target Kalo gak salah Tiga bulan tuh 25 kilo Tapi sebelum tiga bulan tuh Aku udah turun lebih dari 25 kilo Gitu kan Terus udah gitu Aku dapet tuh 500 juta Nah terus udah gitu Pada waktu itu Aku berpikir bahwa Gak tau ya Dalam hidup aku tuh Aku akan dapet uang Kalo aku kerja Ngerti gak sih? Prinsip hidup gue tuh Kalo lo mau punya uang Ya lo harus kerja Normalnya seperti itu Ya normalnya seperti itu Versi Ivan Gunawan Jadi yang pas kemarin Aku dapet dari Mas Deddy Itu kan Kayak bukan sebuah pekerjaan Tapi sebuah tantangan Jadi Jadi karena aku juga bersyukur Aku bisa turun berat badan Oke Aku tadinya waktu syuting podcast ini Kursinya gak muat loh Iya waktu siang sama Om Deddy Itu kan udah beda lah Iya beda kan Iya kan Nah dari situ tuh Aku kayak nasar Aku pengen bikin masjid deh Gitu Oke Nah jadi pas bikin masjid Akhirnya Aku cerita sama partner aku Yang Ngerjain Baso Aci Ma Igun Di Garut Terus begitu Dia menyambut baik Dia bilang Oh Kak Igun aku ada tanah nih Di Garut Gitu kan Aku ada tanah di Garut Oh yaudah Kamu Kamu siapin tanahnya Aku bangun ya Gitu kan Udah gitu udah Akhirnya Pas aku udah dapet tuh Uang 500 juta Aku pergilah ke Garut Aku survei Yang namanya Mega bintang ya Iya kan Jadi aku posting lah Euphoria aku ke Garut Dan segala macem Aku kasih tau Oh ini tanahnya Apa segala macem Nah ternyata Tanah yang mereka persiapkan itu Belum kelar Urusannya gitu Izinnya Bukan izinnya Memang belum kebeli full Gue mau kesana Aku mau bener-bener Itu bakal jadi Angelina Jolie nya Indonesia itu Misi kemanusiaan Pokoknya aturin TikTok kita Ya aturin kita di bawah meja Misi kemanusiaan Misi kemanusiaan Misi kemanusiaan Misi kemanusiaan Misi kemanusiaan Misi kemanusiaan